kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Zulfikar dari Riau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin menanyakan hukum sholat dengan keadaan kesal apa keadaan sedang kesal-kesal sama siapa teruskan dulu mungkin ada pertanyaan ketika kita ketika kita sedang kesal dianjurkan untuk wudhu lalu sholat dua rokaat tapi setelah wudhu juga masih saja kesal lalu mencoba untuk sholat tetap masih kesal juga sholatnya dosa apa enggak Buya syukron Oh kesel sama suami kalau kesel sama Allah gimana kesel sama anggap saja kesel sama suami kesel sama istri kesel sama anak bandel kesel sama sholat ada pendidikan dari Nabi kalau marah bukan sholat pendidikannya adalah wudhu ada kalau salah satu dari kalian itu marah bahasanya kesel mungkin bahasnya marah Hai beli ya Tawaddo andanya yang mengambil air wudhu Hai fa inna al-ghodab amina syaitan sebab marah itu dari syaitan wa syaitonu minan nar syaitan itu dari api wa naru tutfa'u bilma'i dan api itu cara memadamkannya dengan air maka ambil air wudhu kalau mau di melanjutkan sholat hal yang baik tapi pendidikan dari Nabi hanya sampai wudhu disini kalau anda melanjutkan sholat maksudnya apa biar enggak kelihatan wajah orang yang bikin kesel tadi terus ada reda sedikit hatinya bahkan dalam lewat lain kalau kita melakukan marah dalam keadaan berdiri fal yajris Hai kalau ada orang marah dalam keadaan berdiri endaknya duduk tahan nafasnya duduk kalau duduk baring maksudnya putus jangan kau lanjutkan itu marah itu harus kita putus takut marah itu akan berkembang menjadi tindak keboliman mungkin bahasa lain adalah tinggalkan kalau marah Oh jangan lanjutkan kamu lagi marah ya Wah bahaya nanti sekarang sudah mulai nyaci satu mungkin dua nanti langsung ambil wudhu bisa ambil wudhu dengan Allah lembut sejuk insya Allah katanya itu sampai sholat sholat masih kesel nah ini gimana kurang lama sholat orangnya masih kelihatan kedengaran suaranya belakang itu ya sholat kalau itikaf di masjid nanti yang perlu kita ambil pelajaran adalah Nabi itu mengatakan jangan kau turuti amarahmu harus kau putus dengan sebuah amalan agar reda betul kalau kita marah dengan seorang anak kelihatan mukanya masih marah tapi kalau kita melihat yang lain melihat ini sudah berubah sementara kita digunakan untuk menghadap kepada Allah seperti itu kalau masih kesel bukan berarti resep Nabi tidak laku karena penyakitmu teramat berat tinggal mengulang lagi kebaikan itu lakukan kebaikan yang lainnya wudhu sudah wudhu sampai sholat kalau begitu kasih duit berarti ya biar tidak kesel karena benihnya kan dari Mbak ambil benihkan Nabi yang lainnya kalau malah seseorang asin berbuatlah kepadanya harus berusaha agar kita tidak menuruti amarah tersebut sebab amarah itu dari syaitan dan itu akan mencurumuskan kita kepada dosa-dosa yang besar menggunjing menfitnah bertepuk tangan atas musibah orang yang berbuat kesel tadi membikin kesel akhirnya enggak ada baiknya makanya kalau tidak rendam maka agar bahaya pendidikan dari Allah dalam Al-Quran sebutkan lihat kalau kamu marah kalau engkau orang bertakwa jangan kau turuti dan setelah bisa menahan amarah harus korubah amarah menjadi walafina anin nasi memaafkan setelah engkau berusaha untuk memaafkan khawatir masih ada benih-benih sisa-sisa amarah di dalam hatimu biar memaafkan Allah senang dengan orang yang berbuat baik kasih duit kasih hadiah apa saja biar hilang itu cara-cara mungkin Anda harus meningkatkan tadi ngasih duit ngasih rezeki ngasih bantuan dan sebagainya biar lembut hatinya biar Anda tidak kesel terus yang penting jangan melakukan kejahatan semakin kita melakukan kejahatan semakin ada reaksi dari sana semakin kesel kita coba kalau anda punya anak-anak Anda pukul dia kalau ampun anda akan datang apa-apa jadi karena itu jangan sampai digoda oleh syetan sehingga menjadi peperangan sehingga sampai terjadi bunuh-bunuhan karena apa dia tidak menahan amarah Allahuakbar selamat menikmati